Intro Syamsul Arifin dituntut Jaksa Jalani Hukuman Penjara 8 Bulan pada Senin 20 Januari 2020 Tuntutan ini dilontarkan pasca Syamsul dinyatakan melontarkan kata-kata rasis Tepat pada momen pengepungan asrama mahasiswa Papua di jalan kalasan Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jatin menjerat Syamsul dengan pasal 16 Undang-Undang RI No. 40 tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Tindakan Syamsul yang telah melukai masyarakat Papua khususnya mahasiswa Papua di Surabaya dinyatakan sebagai unsur yang memberatkannya Ada pun sikap terdakwa yang berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya menjadi unsur yang meringankan dalam tuntutan Jaksa Dalam sidang itu Syamsul Arifin mengaku kesal melihat bendera merah putih beserta tiangnya yang sudah dia pasang ternyata berada dalam selokan Syamsul mengaku melontarkan umpatan monyet pada para mahasiswa Papua Meski dia sendiri tidak memastikan apakah benar mahasiswa Papua ini yang membuang bendera merah putih ke selokan Menurut Syamsul, banyak orang dalam masa itu juga melontarkan umpatan yang sama Karena itu dia merasa ingin ikut-ikutan Atas tuntutan 8 bulan penjara, Majelis Hakim Yohanes memberikan waktu sepekan Agar terdakwa Syamsul Arifin dan tim penasihat hukumnya menyiapkan pembelaan Bila tidak siap, terdakwa akan dianggap tidak mengajukan pembelaan Terima kasih telah menonton!